Oke jadi berikutnya adalah tutorial agar video di channel kalian itu ditonton oleh orang luar negeri ya guys Misalnya saja tertarget yaitu negara Amerika Serikat atau India atau negara lain yang Kalian dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan lebih besar karena CPM di negara itu lebih tinggi daripada Indonesia Nah sebagai contoh ini dia channel saya yang baru membahas tentang berkebun ya guys Jadi nama channelnya TFC Garden, Garden ini kebun bahasa Inggrisnya Kita klik lihat lainnya Ini masih sedikit ya guys subscribernya karena saya masih jarang upload ini Tetapi saya konsisten untuk minimal seminggu sekali upload ya guys Dan ini dia penontonnya setiap hari tidak tentu ya guys Kadang ramai dan kadang tidak Ini 24, 2 hari terakhir ada 147 penayangan Jadi hal yang pertama yaitu Dan ini dia audien atau penontonnya dari mana saja Kita lihat gendernya pria wanita Lebih banyak prianya Geografi teratas yaitu negara India Yang kedua Filipina Amerika Pakistan Malaysia Nah Indonesia itu ada di urutan paling bawah ya guys Ada di urutan di bawahnya ini dan tidak terdaftar disini Jadi video saya ini terbukti ditonton oleh orang luar negeri ya guys Dan ini dia komentar-komentar yang muncul Nah ini dia berbahasa Inggris Komenternya banyak yang berbahasa Inggris ya guys Ada yang juga yang bahasa Indonesia dari Indonesia ini Oke jadi untuk caranya kita langsung saja ya guys Kalian buka Google Chrome Kita buka YouTube Nah setelah itu kita pilih ini Dan kita pilih situs desktop Dan kita pilih ini dia logo di pocok kanan atas Dan kita pilih YouTube Studio Maaf guys ini tidak bisa di zoom ini Kenapa ini guys ya Kita tekan dan tahan YT Studio ini Tekan dan tahan Kita tekan dan tahan Dan kita pilih buka tab baru di group Nah ini dia tab baru ada disini Yang ini kita tutup saja Ini kita tutup saja ya guys ya Nah ini dia Tab barunya Kita pilih Lanjut ke studio Bagian bawah ini kita pilih Gear Dan kita pilih default upload ini guys Nah setelah itu kita pilih Setelah lanjutan Nah setelah lanjutan ini Untuk bahasa video Saya setting bahasa Inggris Bahasa judul dan deskripsi bahasa Inggris Jadi untuk awalnya kalian bikin channel itu Bahasanya yaitu Bahasa Indonesia ya guys Biasanya yaitu bahasa Indonesia Nah biasanya bahasa bawahnya yaitu Indonesia ini Kalian ubah menjadi Bahasa Inggris ya guys Disini saya pilih Inggris Amerika Serikat Dan kalau sudah lalu kalian klik simpan Ini guys ya Ini tidak ada perubahan Jadi tidak ada bisa di klik Oke jadi default uploadnya Kita sudah setting yaitu Bahasa default upload Jadi kalau kalian upload itu Otomatis bahasanya bahasa Inggris Ini aja video di channel saya Semua judulnya saya buat menjadi bahasa Inggris Nah setelah itu saya terjemahkan ya guys Nah ini dia Lalu kalian terjemahkan videonya Ke berbagai bahasa ya guys Kita klik saja video Dan kita klik edit Pencil ini Setelah itu kalian klik ini ya guys Ini dia Kita klik ini Nah ini dia Untuk bahasa yang saya tambahkan yaitu Bahasa Indonesia Bahasa Hindi Bahasa Jerman Bahasa Jepang Kalian bisa klik tambahkan ini guys Kita klik tambahkan Tambahkan bahasa Nah misalnya kalian pilih bahasa apa Misalnya bahasa Belanda Nah ini dia Kalian klik tambahkan Dan ini Dan kita ini copy Kita tandai semuanya Kita salin Kita buka tab baru Kita pilih translate Nah disini kita ubah menjadi bahasa Belanda Kita paste Pas to end disini Nah ini dia bahasa Belanda sudah jadi Kita klik salin Kita buka tab baru disini Kita tempel disini guys Dan juga di deskripsi Nah untuk deskripsinya ini Saya cukup hanya mengisi dengan judul saja guys ya Jadi gak ada penjelasan lain Lalu kita klik publikasikan guys Nah Kita klik publikasikan Nah otomatis bahasa Belanda tadi sudah terdaftar Oke ini guys Terjemahan Jadi kalau ada orang yang bahasa Belanda di HPnya langsung Dijelaskan mengenai video tadi guys Jadi langsung mengerti maksud dari isi video tadi Karena judul videonya sudah terdaftar di bahasa Belanda Dan ini dia juga saya tambahkan bahasa Indonesia Ini dia bahasa Indonesia nya guys ya Bahasa Jepang, Jerman, dan Korea Jadi kalau kalian membuat judul dengan bahasa Indonesia Ada penonton luar negeri itu kebingungan Mengenai video kali itu tentang apa ya guys Karena bahasanya bahasa Indonesia Oke jadi itu triknya ya guys Oh iya dan mengenai thumbnail ya guys Dan untuk thumbnail disini saya tidak menambahkan Atau bahkan jarang menambahkan text ya guys Misalnya seperti ini Dan Ini misalnya seperti thumbnail nya polos ya guys Atau maksud thumbnail nya Thumbnail sejuta umat ya guys Jadi berbagai bahasa Langsung mengerti videonya ya guys Jadi tidak perlu memahami tulisan-tulisan seperti ini Jadi sudah tahu maksud dari inti videonya Seperti itu guys ya Jadi mereka melihat judul dan melihat thumbnail Oke jadi sekian dulu videonya Semoga bermanfaat Selamat menikmati